Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, teman-teman PD PLD dan juga Bapak Ibu Perangkat Desa, para tim penyusun RKP Desa, salah satu kunci keberhasilan itu di dalam penyusunan RKP Desa adalah perencanaan pelaksanaan penyusunan RKP Desa itu sendiri. Jadi kita tidak melakukan target penyelesaian suatu pekerjaan supaya menjadi berkualitas, itu alangkah sangat baiknya apabila kita menyusun jadwal rencana kerja. Dan ini untuk teman-teman PD PLD juga bisa menjadi bagian daftar rencana pendampingan penyusunan RKP Desa. Nah, ini disusun oleh rekan kami, senior kami, Bapak Adik Akrom SHMSI, yaitu lampiran yang dibuat untuk panduan teman-teman PD PLD melakukan pendampingan, juga buat Bapak Ibu, tim penyusun RKP Desa menjalankan tugasnya dalam rangka penyusunan RKP Desa. Metrik ini ada 11 kegiatan, kemudian yang nomor pertama, musdis perencanaan desa tahunan, bisa diawali di bulan Juni, karena ini sudah Juli ya, ini saya uploadnya baru hari ini. Kemudian, pembentukan tim penyusun RKP Desa, misalnya yang belum berproses, misalnya dilaksanakan di minggu kedua, kemudian musdisnya tadi anggap saja, kalau misalnya yang belum ya, bisa dilaksanakan pada minggu kedua ini. Kemudian, penerbitan tim penyusun RKP Desa juga bisa dilaksanakan pada minggu dua pasca musawara pembentukan tim. Kemudian, konsolidasi-konsolidasi tim penyusun RKP Desa bisa dilaksanakan pada bulan Juli, minggu ketiga. Nah, kemudian pembekalan tim penyusun RKP Desa, misalnya setelah konsolidasi tim, sekaligus langsung pembekalan tim penyusun RKP Desa. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh Bapak Ibu di desa, atau Bapak Ibu tim penyusun RKP Desa tidak pernah mengusulkan tentang pembekalan bagi tim penyusun RKP Desa. Penyusunan RKP Desa itu tidak mudah dan tidak sederhana, atau tidak hanya cukup dikerjakan di atas meja satu orang, dua orang. Tapi, karena penyusunan RKP Desa ini melibatkan banyak unsur komponen instrumen, maka alangkah lebih baiknya supaya menjadi berkualitas, tim penyusun RKP Desa itu mengajukan untuk dilakukan pembekalan. Misalnya begini, di tahun 2023 ini berbasis SDGs. SDGs itu apa dan komponennya apa saja. Kemudian, kegiatan-kegiatan pada RKP Desa itu memperhatikan rekomendasi indeks desa membangun. Bagaimana caranya melihat laju atau rekomendasi indeks desa membangun. Itu tidak semua tim penyusun RKP Desa atau bahkan tim penyusun RKP Desa belum pernah tahu. Kemudian juga memperhatikan laju pencapaian SDGs desa, di mana membukanya, di mana mendapatkan rekomendasinya. Kemudian memperhatikan skala prioritas RPJM, bagaimana mengambil datanya. Nah, ini perlu sekali pembekalan untuk tim penyusun RKP Desa. Kemudian, proses berikutnya setelah pembekalan tim penyusun RKP Desa, yaitu penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Kegiatannya meliputi pencermatan dan penyelarasan kegiatan. Yang B, pencermatan ulang RPJM Desa. Yang C, finalisasi rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa. Misalnya, ini dilaksanakan pada minggu keempat atau minggu pertama di bulan Agustus. Misalnya, pencermatan dan penyelarasan kegiatan dilakukan minggu keempat. Kemudian, untuk pencermatan ulang RPJM Desa dilakukan pada minggu pertama di bulan Agustus. Kemudian, finalisasi DU RKP Desa dan RKP Desa dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan Agustus. Yang selanjutnya, musrn-bang des RKP Desa. Nah, selambat-lambatnya dilakukan pada bulan September. Setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi rancangan DU RKP Desa dan melakukan perbaikan misalnya, selanjutnya yaitu musrn-bang des. Bagaimana kita ketahui di dalam permendesa maupun permendagi, paling akhir itu ditetapkan pada bulan September. Misalnya, kita taruh di minggu pertama bulan September. Kemudian, kegiatan setelah musrn-bang des yaitu musdes pembahasan penetapan rancangan dan pengesahan dokumen RKP Desa. Ini misalnya, setelah musrn-bang des, lalu BPD menyelenggarkan musawarah desa untuk pengesahan dan penetapan dokumen RKP Desa. Bukan berupa rancangan lagi, tapi sudah menjadi dokumen RKP Desa. Misalnya, di bulan September, minggu, minggu kedua. Kegiatan yang berikutnya yaitu penetapan, batas akhir penetapan perdes. Misalnya, bisa dilakukan bersamaan dengan musdes pembahasan dan penetapan RKP Desa. Di bulan September, minggu kedua. Kemudian, setelah kita melakukan penetapan dan pengesahan RKP Desa, yang berikutnya yaitu penyusunan rancangan APP Desa. Ini bisa dilakukan pada minggu ketiga. Pada bulan September, kalau tidak cukup satu minggu, karena penyusunan RAPP Desa itu harus ada rincian rap detailnya, misalnya disusun dalam kurun waktu beberapa minggu. Itu tidak apa-apa, karena memang penyusunan RAP Desa khususnya ada kaitan infrastruktur yang banyak, apalagi ada bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, atau kegiatan lain yang masuk ke desa. Itu disusunnya harus melalui perhitungan teknis, pengukuran di lapangan, dan sebagainya. Ada gambar, dan sebagainya. Jika membutuhkan waktu yang lama, ini hal yang wajar. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya, batas akhir penetapan APP Desa. Misalnya kita taruh di minggu ketiga atau minggu keempat. Minggu ketiga bulan Desember. Sekaligus kegiatan yang terakhir yaitu batas akhir penyampaian DU-RKP Desa kepada Bupati. Misalnya di bulan Desember. Kalau misalnya di minggu ketiga penetapan APP Desa belum bisa dilaksanakan, ya, di sini bisa dilaksanakan di bulan Desember minggu yang keempat. Misalnya di bulan yang keempat pada minggu yang ketiga, dilakukan kegiatan penyusunan rancangan APP Desa. Ini fokusnya yang paling utama yaitu RKP Desa. Jadi ini mestinya harus kita tambahkan lagi ada musawara, musawara Desa untuk penyusunan rancangan RAPB Desa. Nah, bagian yang paling penting menurut saya di dalam rencana kerja ini yaitu pembekalan tim penyusun RKP Desa. Dan ini juga mestinya di dalam dokumen rancangan RKP Desa masuk kegiatan yang dapat dibiayai dari anggaran ADDIP atau bagi hasil pajak atau bahkan bisa DIDI mungkin. Karena hasil kualitas dokumen RKP Desa itu bergantung seberapa kualitas proses yang dirasakan oleh tim penyusun RKP Desa. Oke, kawan-kawan, bapak-ibu semuanya, nanti file ini, dokumen ini, khususnya yang ini ya, yang lampiran rencana kerja tindak lanjut ini akan saya taruh di deskripsi. silakan untuk diunduh jika dirasa perlu sebagai referensi. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, yang sudah subscribe. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan untuk teman-teman yang lain. sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.